Intro Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria berusia 40 tahun bernama Rahul yang sedang bertarung melawan satu desa dan inilah Chennai Express Intro Kedua orang tua Rahul meninggal saat ia berusia 8 tahun Sejak saat itu ia dibesarkan oleh kakek dan neneknya yang sangat menyayanginya Sehari-hari ia menjaga toko manisan yang merupakan usaha kakeknya Karena sangat menyayanginya, kakeknya selalu mengikuti kemanapun Rahul pergi Bahkan saat sedang pacaran, kakeknya selalu muncul Dan itulah yang membuat Rahul sulit menikah hingga saat ini Kakek Rahul sangat menyukai baseball dan sangat fanatik dengan salah satu tim baseball bernama Sachin Di tahun ini, sang kakek akan genap berusia 100 tahun Kemudian Rahul beserta keluarga dan teman-temannya yaitu Bobby dan Salim Berniat untuk membuat acara spesial di hari ulang tahunnya Kemudian mereka mengajak Rahul untuk berlibur ke goa selama seminggu Namun Rahul khawatir kakeknya pasti tak akan mengizinkannya Lalu Rahul menemui kakeknya untuk memberikan hadiah berupa sebuah tongkat baseball Yang ditandatangani oleh para pemain Sachin Saat menonton pertandingan baseball Si kakek berteriak saat Sachin akan mencetak angka 99 Tiba-tiba si nenek yang berteriak Namun bukan karena Sachin gagal mencetak angka ke 100-nya Kepergian kakek tentu membuat Rahul sedih Namun ia menyadari bahwa itu adalah takdir Karena kakeknya memang sudah sangat tua Di balik kesedihannya itu Rahul merasa senang Karena Rahul akhirnya bisa bebas menjalani hidup Dan berniat pergi ke goa bersama sahabatnya Ia lalu meminta izin pada neneknya untuk hidup dengan caranya sendiri Dan nenek pun mengizinkannya Namun sebelum itu Nenek meminta Rahul untuk menjalankan wasiat sang kakek Untuk menebar sebagian abunya di sungai Rameswaram Sementara si nenek akan menebar sebagian lagi di sungai Gangga Kemudian Rahul menemui kedua sahabatnya Dan menyadari kalau tujuan mereka berlibur ke goa Ternyata berlawanan arah dengan sungai Rameswaram Bobby yang melihat sungai di goa mengalir menuju Rameswaram Mendapat ide untuk menuang abunya di goa Agar abunya tetap mengalir ke sungai Rameswaram Goa is on! Namun masalahnya Si nenek ingin mengantar Rahul sampai naik kereta Sehingga Rahul berencana untuk berhenti di stasiun kalian Dan akan melanjutkan perjalanan bersama teman-temannya di sana Si nenek yang heran melihat Rahul akan pergi dengan kereta Chennai Express Kemudian nenek mengatakan Bahwa ia sengaja meminta Rahul untuk menjalankan wasiat kakeknya Karena ia tidak mempercayai siapapun selain Rahul Namun meski dengan berat hati Rahul tetap saja berbohong dan pergi dengan kereta tersebut Rahul pun tiba di kalian dan bertemu dengan teman-temannya Namun seketika ia teringat abu kakeknya yang tertinggal Dan kembali saat kereta akan segera berangkat Disinilah Rahul melihat seorang gadis cantik bernama Mina Yang sedang berlari mengejar kereta tersebut Rahul yang terkesima lalu membantu Mina menaiki kereta Namun saat akan turun Ia kembali melihat seorang pria yang mengejar kereta Dan kembali membantu Dan ada seorang pria lagi Dan seorang pria lagi Dan seorang pria lagi Saat giliran Rahul akan turun Ternyata kereta sudah berada jauh dari stasiun Dan terpaksa ia harus tetap berada di kereta Rahul pun memarahi mereka Namun melihat keempat pria itu berbadan besar Membuat Rahul ketakutan Ternyata mereka berasal dari India Selatan Yang tidak mengerti bahasa Hindi Dan selalu menggunakan bahasa Tamil Kemudian Rahul mendapat telpon dari temannya Untuk bertemu di stasiun berikutnya Di sini Rahul berkata telah menemukan pujaan hatinya Yang berada di depannya Dia sangat cantik Rambutnya indah Dan bibirnya merah merekah Setelah itu Rahul bernyanyi tentang lagu cinta Namun ia terkejut karena Mina ternyata bisa bahasa Hindi Dan mengerti apa yang ia katakan dari tadi Lewat lagu Mina menjelaskan Kalau keempat pria ini adalah penjahat yang telah menculiknya Dan ia berusaha kabur dengan kereta Namun Rahul malah membantu mereka naik ke kereta ini Mina lalu mengajak Rahul ke toilet untuk meminjam HPnya Yang ia sebut HP mahal seharga 10 juta Tetapi mereka ketahuan dan malah membuang HP Rahul yang mahal tersebut Rahul yang tak bisa berbuat banyak Lalu mencoba meminta bantuan kepada seorang petugas tiket Namun inilah yang terjadi Karena sudah terlibat Rahul pun dipaksa ikut ke desa tempat Mina berasal Yaitu desa Komban Disini Rahul heran karena melihat Mina yang malah menyuruh dan memarahi penculiknya Lalu Mina menjelaskan Bahwa ia adalah anak dari seorang bos mafia di desa Komban Bernama Durgeswara Dan keempat pria itu adalah sepupu Mina Sekaligus preman yang ditugaskan untuk menjemput Mina yang kabur dari rumah Karena menolak untuk dinikahkan dengan anak dari seorang penguasa lain bernama Tangga Bali Demi bisa memperluas kekuasaan ayahnya Mengetahui itu Rahul pun marah karena Mina telah melibatkannya dalam masalah ini Kemudian Rahul mencoba kabur di malam hari Namun ia gagal Bahkan saat kereta berhenti Ia mencoba melapor pada polisi Namun polisi itu malah meledeknya Karena daerah ini sudah masuk dalam bagian dari kekuasaan ayah Mina Karena tak ada pilihan lain Rahul meminta bantuan agar Mina menyelamatkannya Lalu Mina menyuruh Rahul mengikuti perintahnya Agar mengangguk saat Mina memberi isyarat ketika bertemu dengan ayahnya nanti Tibalah mereka di desa Komban Dimana ratusan anak buah ayah Mina telah menunggu mereka Dan inilah Durgeswara yang merupakan ayah Mina beserta pengawalnya Sang ayah lalu bertanya alasan Mina selalu kabur Mina pun menjelaskan kalau ia tak mau menikah dengan tangga Bali karena mencintai Rahul Lalu memberi isyarat dan Rahul segera menganggukkan kepalanya Dalam perjalanan Rahul menanyakan apa yang dikatakan Mina pada ayahnya Lalu Mina menjelaskan kalau ia telah berbohong dengan mengatakan mereka saling mencintai dan berniat untuk menikah Itulah sebabnya mereka dibawa ke desa untuk menentukan nasib mereka selanjutnya Awalnya Rahul diperlakukan dengan sangat baik Namun ia menyadari kalau tempat ini sangat berbahaya dan merencanakan pelariannya Rahul pun menulis sebuah pesan di kertas untuk bertemu di gudang Namun kertas itu sempat terlempar ke sana kemari sehingga dibaca oleh beberapa orang secara bergiliran Hingga saat pertemuan di gudang mereka pun terkejut Keesokan harinya Rahul melihat seorang inspektur polisi yang mengerti bahasa Hindi bernama Samsir Rahul berniat meminta bantuannya namun tiba-tiba Samsir ketakutan karena kedatangan tangga Bali Dan inilah sosok tangga Bali Tangga Bali lalu bertanya pada Durga Suara tentang Rahul dan menagih janji untuk menikahkannya dengan Mina Namun apalah daya Mina memilih Rahul yang membuat tangga Bali marah Lalu menantang Rahul bertarung demi mendapatkan Mina Rahul yang tidak mengerti bahasa Tamil selalu menganggukkan kepala yang berarti ia menyetujui tantangan itu Hingga inspektur Samsir menerjemahkan perkataan tangga Bali yang membuat Rahul sangat ketakutan Rahul yang panik lalu berkata pada Mina Kalau ia lebih baik bunuh diri daripada harus bertarung dengan si tiang tipi Kemudian Mina merencanakan pelarian dan meminta Rahul untuk bertingkah normal sebelum kabur Namun Rahul tak tahan melihat godaan di depannya Hingga ia ikut bernyanyi dan menari Bahkan sampai mabuk Padahal saat itu Mina sudah mempersiapkan sebuah motor dan abu kakeknya Rahul Tetapi Rahul yang mabuk malah berkata ngawur kepada orang-orang di sana Termasuk Gurga Suara dan tangga Bali Saat mulai sadar Rahul menunjukkan atraksi dengan motor tersebut Kemudian dengan sengaja melarikan diri dengan motor dan meninggalkan Mina Namun sialnya dia terjatuh Dan ditemukan oleh Inspektur Samsir yang membawanya untuk berlindung di sebuah ruangan yang gelap Lalu ia berkata agar Rahul bangun besok pagi dan pergi ke stasiun untuk kabur Saat terbangun Rahul pun terkejut karena menyadari dirinya kini berada di sebuah kapal Yang sedang berada di tengah samudera Para awak kapal mengatakan kalau kapal ini akan menyelundupkan solar menuju Sri Lanka Tiba-tiba datanglah para polisi perbatasan hingga terjadi tembak menembak Mereka pun berhasil ditangkap Namun polisi yang heran melihat Rahul yang kegirangan pun berkata Bahwa Rahul merupakan penyelundup pertama yang senang saat ditangkap Malah para awak kapal berkata Kalau Rahul juga salah satu komplotan mereka Bahkan polisi mengira kalau abu kakeknya Rahul adalah bom Kemudian ia menjelaskan semua yang terjadi pada dirinya Juga tentang desa komban Namun polisi itu malah membawa Rahul kembali ke rumah Mina Di sini rame suara mengaku Kalau Rahul adalah keluarganya Dan polisi itu pun pergi meninggalkan Rahul yang pasrah Tetapi ketika melihat sebuah celurit Rahul pun menjadikan Mina sebagai tameng untuk bisa kabur dari sana Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi Namun sialnya mobil itu mogok Yang membuat Mina marah karena itu adalah mobil kesayangan ayahnya Bahkan mobil itu berjalan sendiri menuju danau Untungnya Rahul berhasil menyelamatkan abu kakeknya Mereka pun akhirnya bertengkar dan memutuskan untuk mencari jalan masing-masing Di sisi lain Tangga Bali yang tercebur lumpur terlihat sangat marah dan menyimpan dendam Kembali ke Rahul yang tak tahu jalan Lalu bertanya pada seorang pria kerdil yang tak mengerti bahasanya Dan inilah yang terjadi Kemudian ia meminta bantuan pada seorang sopir truk Namun sopir itu tak mau menolongnya Karena tahu Rahul menjadi incaran durga suara Rahul yang prustasi akhirnya berteriak Dan kembali mencari Mina Mereka pun kembali bertemu Lalu Mina menuntun Rahul berjalan ke arah yang benar Hingga mereka tiba di sebuah desa yang sangat indah Ketika bertemu para warga Mina langsung berbicara dengan mereka Rahul yang melihat dari jauh Kali ini tidak mau menganggukan kepalanya lagi Melainkan menggelengkannya Kali ini Mina mengatakan pada warga Kalau mereka kawin lari Dan gelengan kepala Rahul mengartikan Bahwa Rahul tak akan pernah meninggalkannya Mina juga mengatakan Kalau Rahul adalah orang miskin penjual manisan Sedangkan Mina orang kaya Itulah sebabnya ayahnya tidak setuju pada Rahul Rahul pun terkejut Bagaimana bisa Mina tahu Kalau ia penjual manisan Hal itu membuat Mina tertawa dan mengejeknya Seketika mereka menjadi terharus Setelah tahu ibu Mina telah meninggal Begitu juga dengan kedua orang tua Rahul Namun saat Mina berkata Rahul telah berumur 50 tahun Mereka pun kembali saling mengejek Sebelum tidur Mina mempersiapkan tempat tidur Untuk Rahul di lantai Tetapi Rahul menolaknya dengan alasan Kalau disini mereka adalah suami istri Mina memperingatkan Rahul Namun ia tak peduli Sehingga inilah yang terjadi Pagi harinya Mina memberi tahu Kalau di desa ini Ada sebuah ritual untuk pengantin baru Dimana suami harus menggendong istrinya Naik tangga ke kuil Yang bertujuan untuk memperkuat pernikahan mereka Dan inilah 300 anak tangga yang harus Rahul lewati Mina yang melihat perjuangan Rahul Seketika menjadi baper dan sangat terharu Bahkan pendeta disana mengatakan Kalau keberhasilan ritual ini Menandakan kalau Rahul akan menjaga Mina selama sisa hidupnya Kemudian saat disuruh memakaikan kumkum di belahan rambut Mina Rahul hanya menurut karena tak mengerti Namun Mina sangat terharu dan menangis Setelah menyadari bahwa Ia telah jatuh cinta pada Rahul Sejak saat itu Hari-hari Mina jalani dengan penuh kebahagiaan bersama Rahul Suatu hari Mina melihat Rahul yang berkemas dan berniat pergi dari desa itu Namun Mina menolak Hingga terjadi pertengkaran di antara mereka Dan Rahul pun pergi meninggalkan Mina di desa tersebut Dalam perjalanan Rahul yang terus memikirkan Mina Memutuskan untuk kembali Tetapi Mina terkejut saat melihat Rahul kembali tidak sendiri Melainkan bersama tangga Bali dan anak buahnya Saat akan dibawa Rahul yang melihat sebuah sabit Kembali berniat melakukan hal yang sama Dengan bernyanyi untuk mengalihkan perhatian tangga Bali Namun kali ini tangga Bali tidak bisa tertipu lagi Saat terdesak muncullah pria berbadan besar Yang siap untuk melawan tangga Bali si Tiang TV Bahkan semua warga maju untuk menghadang mereka Sementara Rahul dan Mina akan kabur Tetapi tiba-tiba Mina berubah arah Yang ternyata ia mengambil abu kakeknya Rahul Saat berhenti di stasiun Rahul memberikan tiket agar Mina pergi ke Mumbai Untuk memulai hidup baru Sementara Rahul akan pergi ke Rameswara Untuk menebar abu kakeknya Tetapi disini Mina menolak dan memaksa Untuk menemani Rahul menebar abu kakeknya Disitulah Rahul juga mulai merasa Telah menemukan cinta sejatinya Dirameswara Rahul segera menunaikan tugasnya Dengan penuh penghayatan Setelah itu Mereka berencana untuk berpisah esok hari Dimana Mina akan pergi ke Muna Untuk menemui teman masa kecilnya Kemudian Rahul mengajaknya Untuk tinggal di Mumbai bersama keluarganya Namun Mina menolak karena khawatir Dengan keselamatan keluarga Rahul Jika saja ayahnya sampai Menemukan mereka disana Disini terlihat Rahul yang memendam cinta Namun ia tak kuasa untuk mengatakannya Namun ketika mengantar Mina ketujuan Rahul mulai dilema Karena merasa akan kehilangan cinta sejatinya Untuk selamanya Hingga ia membuat keputusan terbesar Dalam hidupnya Dimana tanpa disadari Mina Rahul malah membawanya kembali ke rumahnya Kemudian Rahul mengatakan pada ayah Mina Bahwa ia bukanlah ayah yang baik Karena tak bisa menghargai perasaan putrinya Bahkan ia menantang tangga Bali Beserta seluruh anak buahnya Juga seluruh warga dan berkata Jangan remehkan kekuatan orang biasa Rahul juga mengungkapkan isi hatinya Di hadapan semua orang Bahwa ia mencintai Mina Tiba-tiba mereka mulai menyerang Rahul Namun demi Mina Ia bangkit dan melawan mereka semua Rahul mengambil sekop Dan terjadi pertarungan di awal tadi Dan kini Rahul pun harus melawan tangga Bali Rahul Rahul Bahwa ia menyerang Rahul 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 akhirnya menang Dan tangga Bali mengakui kekalahannya dan berkata Badannya memang besar Tetapi keberanian Rahul jauh lebih besar Durga Suara juga mengakui Rahul sebagai pria sejati Dan akan menikahkan mereka Akhirnya semua warga pun bersorak Kalian Terima kasih kerana menikah Kau akan menikahkan mereka Terima kasih.